Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Veltor, lengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan Haji Udi dari URDX House. Siap banget. Tanda gue kayak suara siapa ya? Udah kayak MC ini kondang dah pokoknya dah. Padahal orang-orang kondang lo. Kondangan. Kondangan ntar lagi gue tempat lo. Paj, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat-sehat. Oke, jadi ngapain gue disini? Kita mau diskusi itu kan kemarin. Bukan. Jadi begini, dari obrolan kita terakhir, itu ada beberapa pertanyaan yang menurut gue unik untuk diangkat nih. Karena lagi fenomenal banget di kalangan otomotif. Apa tuh? Diesel versus bensin. Oke, oke, oke. Pertanyaannya cuma satu. Perbedaan kenal pot. Untuk mobil diesel dan untuk mobil bensin, apakah sama atau beda? Nah, demotif kali ini akan dibahas oleh pakarnya langsung. S4 Haji Udi. S3 marketing. Mani hati. Gimana Pak Gi? Kan sekarang lagi rame nih. Ya kan? Apa namanya mobil-mobil diesel kan lagi pada naik down nih. Ya kan? Benar, benar. Bus. Fortuner lah. Pajero lah. Gitu kan? Ya dua itulah yang sekarang lagi. Kayaknya lagi. Lagi hits. Lagi hits banget gitu kan. Yang sampai di remapse, segala macem. Bisa lebih kenceng dibandingkan mobil bensin gitu kan. Nah, apakah untuk kenal potnya itu atau untuk pembuangan X House-nya itu? Beda karakternya. Beda karakter. Nah. Jadi perbedaan utamanya bensin sama diesel pertama itu. Torsi diesel di RPM bawah itu pasti lebih, lebih. Nanti suara diprotes. Torsi mesin diesel di RPM bawah itu pasti lebih besar. Lebih besar dibandingkan bensin. Nah, karena kompresi dia gede kan. 20 banding 1. Pertama itu. Kedua, tren-tren mobil diesel sekarang ini rata-rata turbo. Oke. Ya kan? Nah, dengan dua poin itu. Pertama, torsi dia udah lebih gede. Pada umumnya di RPM bawah dia, torsinya tuh lebih nendang daripada bensin. Tapi di atasnya, dia tekor. Lebih kompos. Di atas. Jadi, untuk resonator, untuk muffler, atau diameter piping, downpipe, flow-nya kita bikin lebih gede dari bensin. Nah, Pak Ji. Jadi, kalau misalnya kita ngomongin diesel. Diesel itu berarti dari headernya sendiri, di perbedaannya sama bensin, itu dari ininya. Sudah beda. Dari diameter panjang. Tapi tetap menggunakan sistem 421 41 itu. Kalau mobil diesel sekarang rata-rata turbo. Jadi dia downpipe pakenya. Bukan pakai ini lagi ya. Iya. Kalau diesel panter jaman dulu, iya masih 421 41. Tapi sekarang kan karena dia udah turbo, jadi udah modelnya downpipe. Keluangannya satu berarti kan? Langsung satu to. Benar. Oke. Kita bikin flow-nya lebih gede daripada kebutuhan bensin. Walaupun CC-nya sama nih. Gue kurang paham masalah flow. Apakah yang dimaksudnya? Flow itu debit udara. Jadi flow besar, debit udara besar, pasti diameter lebih gede dong. Oke, berarti kalau diesel itu diameter pipanya. Lebih gede. Ini kalau bahasa orang awamnya nih, diameter pipanya akan lebih besar dibandingkan yang bensin. Bensin, betul. Makanya kayak Innova-Innova itu kita pakainya 2,5-in. Emang kalau untuk mobil bensin, berapa biasanya pakai? Kalau Innova yang bensin, kita kasihnya cuma 2,4. 2,4. Nah, tapi kalau diesel, 2,5. Oke. Jadi kalau misalnya dilihat dari kaset mata, nggak begitu kelihatan perbedaannya ya? Nggak, nggak begitu. Karena 2,4 sama 2,5 itu kayak tipis banget. Tipis memang sih. Cuma dari keseluruhan spek, pasti berbeda kita bikin lebih gede buat yang diesel. Terus, karena ada sistemnya turbo, ya itu tadi konsep tetap lebih flow, lebih besar. Nanti kita bikinnya tuh kalau kayak mobil-mobil bensin yang Matic, downpipe-nya kan kita bikin kecil dulu ngerucut. Baru agak gede. Baru agak gede. Kalau diesel nggak, dari downpipe itu keluar turbo, udah kita bikin besar. Supaya flow-nya semburannya lebih gede. Iya. Rata dong tuh. Alpipanya 2,5 inch. Rata sampai ujung ke belakang. Oke. Kalau misalnya bensin kan yang kemarin kita sempat bahas ya, ini ada video yang klik di atas nih. Tentang Matic dan manual. Itu ada perbedaan, Matic itu dia harus mengecil dulu. Mengecil dulu, baru besar. Baru besar. Ya bener. Nah untuk diesel, mau dia Matic, mau dia manual, kita bikinnya sama. Kayak gitu untuk diesel turbo ya. Khusus untuk diesel turbo. Kalau diesel non-turbo, masih mirip kayak hitungannya mobil bensin sedikit. Tapi jarang dong diesel non-turbo yang Matic. Kalau sekarang ya. Sekarang jarang banget. Karena udah pasti makin boros mobilnya. Ya kan sebenernya kan salah satu penggunaan turbo di mobil diesel itu kan. Biar irit. Biar lebih irit kan. Biar tenaganya lebih ada tenaga dorong. Tenaga besar, tapi efisiensi ban bakar dapat turbo. Terus apalagi Pak Ji, selain pipanya lebih besar, apalagi perbedaannya? Bahannya, bahannya. Dia gue pakai lebih tebal dikit daripada yang bensin. Vibrasi diesel kan gede tuh. Untuk daya tahan kita bikin lebih kuat dikit dari bensin. Dengan ketebalan yang lebih gitu. Boleh nggak kasih perbandingan? Misalnya kalau bensin misalnya pakai ketebalannya 1 cm. Bensin misalnya ketebalan pipanya 1 mili, kalau yang buat diesel 1,5. Oh, jadi selain diameternya yang lebih besar. Ketebalan juga. Dia juga menggunakan ketebalan bahannya juga lebih besar. Lebih besar, betul. Itu untuk menghindari vibrasi dari? Vibrasi dari mesin diesel. Karena kan diesel guter ya? Guter. Oke. Nah, pada umumnya itulah tiga hal itu. Pertama ya karena dia butuh flow lebih besar. Kedua ya torsinya dari apa yang bawa udah lebih gede. Dan ketiga untuk masalah kekuatan tadi tuh. Kita pakai lebih tebal. Tiga poin itu sih ya. Lainnya masih sama untuk masalah karakter. Oh, satu lagi karakter suara. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh para pecinta suara bising dari kenalpon. Gua ingin ada siapa sih ini? Tiba-tiba terinspirasi. Oh, suaranya sih opot, saknat. Anjir. Gua abis nonton video dia. Jadi kebawah nih intonasinya. Jadi kebawah intonasinya. Lu abis nonton Jokowi presentasi, lu jadi presiden dong ntar suara lu. Amin ya Allah. Tidak ada yang bagus-bagus itu harus diaminin. Kita aminin. Suara, suara. Suara, oke. Diesel yang turbo. Rata-rata suaranya lebih soft daripada bensin. Karena dia ada peredamnya turbin. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau mobil Fortuner, Innova atau Pajero yang diesel turbo. Suara gua kok gak sekeluar kayak mobil-mobil bensin. Iya. Karena dia ada turbin. Tapi karakternya masih bisa dibikin. Ada yang kering. Bisa. Ada yang garing. Itu tetep. Maksudnya turbo juga bisa? Bisa. Cuman satuan desibelnya tuh gak sekeras bensin. Satuan kebisingannya tuh gak sekeras bensin. Oh, oke oke. Tapi kalau diesel-diesel lama kayak Panther yang gak pakai turbo. Itu ya berisik-berisik juga sama kayak bensin. Karena dia gak ada turbonya. Gak ada peredam sih. Karena turbo itu dia meredam. Meredam suara. Meredam suara. Meredam suara. Turbinnya itu sendiri. Gak bisa tuh diakalin misalnya kayak pakai muffler yang seperti apa lah. Seperti apa. Biar suara itu umum. Bisa. Kita custom. Tapi jatuhnya custom masuknya. Jatuhnya custom? Custom. Apa yang dimaksud dengan custom disini? Custom itu. Ganti kenapa juga kan custom kan sebenarnya. Custom itu gini. Kita untuk mover kan serinya kita ada 6 kan. Dari suara yang soft sampai yang paling brengsek nih gitu. Nah karena untuk diesel. Untuk kebutuhan khususnya gue pengen diesel turbo gue suaranya brengsek gitu. Itu custom kita bikin dengan volume glass full yang minim banget. Supaya suaranya tuh lebih tidak teredam. Otomatis lebih berisik. Lebih berisik. Dibandingkan biasanya. Ya cuman jarang sih mau 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 kayak gitu ya. Ya lah. Cuman sekarang tuh udah. Apa ya. Ya kayak gue sendiri deh gitu kan. Yang buat obri sendiri kan. Bisa silent. Request. Ini ada ini aja. Bisa dong. Aduh gini kita bisa nih. Kan seperti request kan. Jadi dikala gue pengen suaranya yang gede. Bisa. Paket tombol. Paket tombol tinggal pencet gitu kan. Kenapa? Karena kan sekarang kayak. Ya pengguna jalan kan bukan cuman gue. Bukan cuman kita doang ya kan. Boy. Ada. Apalagi kalau misalnya kalian pulang ke rumah. Tetangga pada. Apalagi pulangnya malem nih. Kayak gue nih. Pulangnya tuh suka malem gitu kan. Jumlah 10 baru pulang. Kasian kan tetangga kalau. Betul. Gitu kan. Pake Valtronic kita tinggal pencet. Jadi soft silence. Ya. Nah itu dia. Pasti kan sekarang. Orang lebih. Ganti knallpot itu. Kalau. Lebih mengejar ke. Performa. Dan efisiensi bahan bakar tuh. Ya efisiensi bahan bakar. Masalah kebisingan. Itu udah. Ya. Apa namanya ya. Extra lah itu. Nah. Kalau untuk ngomongin masalah efisiensi bahan bakar. Untuk di mobil diesel sendiri. Apakah pergantian exhaust ini juga memiliki kemampuan untuk. Reduce. Kemarin ada Innova diesel. Pada stok kondisi standar. Mana dia. Ya. Gue lagi ngerawang. Gak ada mobil. Gak ada disitu. Wah gila lu men. Ada ini ya Pak Aji. Innova diesel. Tadi kalau gak salah. 1.8. Bensinnya. Pada saat udah ganti. Exosystem. Dia jadi 1.10. Hampir 1.11. Ada tuh. Di Instagram. Bentar gue cariin deh. Itu bedanya juga ya. Lumayan. Perbedaan ya. Karena ya. Persisifnya sama kayak yang di bensin. Yes. Untuk dapetin speed 80. Pada saat powernya masih standar. Dia penemin gas tuh setengah. Hmm. Tapi pada saat dia udah ganti exhaust. Powernya meningkat. Exhaust yang tepat. Exhaust yang tepat. Punya. Oke. Kita injek seperempat speednya udah dapet 80. Otomatis. Solar yang kebuang lebih minim kan. Lebih minim. Iya. Berarti fungsinya untuk mobil diesel dan mobil bensin pun sama. Sama. Untuk meredius bahan bakar pun juga efisiensi bahan bakar juga besar. Efisiensi bakar lho gak dapet. Oke. Terus performa lagi jelas. Pasti bingung kan. Kok bisa bikin lebih irit. Kalkulasinya belum mateng. Nah. Karena. Kenalpot itu juga memiliki. Setiap mobil itu memiliki hitungan yang berbeda. Bener bener. Karakter yang berbeda juga. Nah. Jadi kenalpot ini. Kalau dibikin dengan benar. Dengan tepat. Itu bisa ngebantu mesin yang tadinya. Dia harus kerja keras nih. Misalnya. Anggep lah ya. Gue pribadi. Bawa misalnya. Tas isi 8 kilo. Ketika gue ganti kenalpot. Kalau misalnya kenalpotnya bener. Itu yang tadinya 8 kilo. Bisa berkurang jadi. 6 kilo. Atau 5 kilo. Mesin tuh kebantu. Dengan gitu lebih efisien dong. Betul. Jadi lebih efisien. Nah. Ngomongin balik lagi ke diesel versus bensin. Kalau Pak Ji sendiri. Kalau kita ngomongin diesel. Itu kan. Bisa dibilang. Apa sih namanya tuh. Polusi udaranya lebih. Betul. Apa namanya. Lebih mengganggu gitu kan. Maksudnya. Wah kayak ngebul asap. Apakah itu ada pengaruh juga dari kenalpot. Itu sih lebih dari settingan injektor. Untuk masalah itu. Biasanya mobil yang udah ngebul. Yang ngebul asapnya itu. Dia udah setting dari injektor. Debitnya digedein. Apa sih ininya. Sistemnya common rail. Sekarang kan. Apakah akan mengurangi populasi. Eh populasi. Polusi. Apakah akan mengurangi polusi ketika mereka ganti X house. Atau sama aja. Sama. Kalau ganti X house sih sama aja. Ya karena air flow ratio nya kan gak berubah. Air flow ratio itu debit bahan bakar dengan udara. Gak berubah. Tapi saat kita udah setting. Common rail nya. ECU nya. Dia akan berubah. Pada umumnya lebih boros. Saat digedein. Itu pasti. Asapnya lebih banyak. Kalau diesel. Kalau bensin gak seperti itu. Pada umumnya. Podusinya juga bertambah. Kebayang kan. Kalau misalnya diesel nih. Tiba-tiba lagi injok gas pol. Iya. Asap hitam keluar gitu kan. Tapi sekarang enak kan anak-anak diesel sekarang. ECU nya bisa di setting. Yang mode irit. Hari-hari. Mode ngebut. Tinggal setting. Bisa benar-benar. Sama kayak. Di obri juga gitu kan. Ada settingan-settingan dari dash tak nya. Ada settingan dash tak ada. Jadi gak selamanya nyakitin orang. Gitu loh. Nah Paji. Paji punya rekomendasi gak. Kalau misalnya temen-temen yang pake. Pajero atau Fortuner. Mereka misalnya mau upgrade ke X house. Kalau untuk ORD sendiri. Punya gak. Ini ya kita ada produknya nih. Kalau gua. Untuk yang diesel turbo gitu kan. Oke. Kalau diesel turbo. Untuk yang hari yang biasa. Cukup. Downpipe. Sama muffler. Sama muffler aja. Berarti bagian resonator gak tersentuh dong. Gak apa-apa. Pake aslinya aja. Wah. Kalau. Kalau untuk mobil yang standar. Bener-bener standar. Gitu ya. Jadi apa-apain. Downpipe. Muffler. Udah cukup ya. Kalau udah di remap stage 1. Kalau udah remap full system. Paling enak. Kalau sudah remap harus full system. Nah. Karena biar gak kerjaan dua kali dong. Sayang. Kita udah remap. Keluar duit kan lumayan kan. Exhaustenya juga harus supporting full. Kalau kayak gitu. Oke. Bener-bener. Setuju. Apalagi biasanya gatel tuh. Kalau udah remap. Naikin bus turbo. Wah. Nge-rembet deh. Anak-anak jalanan gue tau banget. Pengalaman ya. Pengalaman. Berarti. Bro. Gue kemarin baru masang Innova. Powernya lo tau gak berapa ya. Gak tau. 550 wheel horsepower tuh. What. 550 wheel horsepower. Gue yang ngedesain sama masang sih. Cuman masang doang ya. Cuman disuruh ngetes gue gak mau. Itu remap. Udah remap. Udah remap. Turbonaik segala macam. Tampilan standar. Ada tuh. Itu mobil-mobil yang jahat tuh. Jahat. Kalau di tol gitu kan. Tiba-tiba. Keliatannya standar gitu. Mobil Innova gitu naik BMW di salib. Gak enak banget tuh. Tuhan anak diesel. Iya. Oke. Berarti kalau misalnya untuk diesel standar. Muffler. Rekomendasi dari Pak Ji sendiri. Cukup ganti. Downpipe sama Muffler. Muffler. Itu. Estimasi biayanya berapa Pak Ji. Wah. Ya unitnya paling sat. 3 juta sampai 3 setengah untuk 2 item itu. 3 sampai 3 setengah juta. Cukup. Ini ya cukup. Murah dong. Terjangkau ya. Terjangkau. Oke. Kalau misalnya untuk full set sendiri. Kalau full set sekitar limaan. Lima setengahan. Lima sampai lima setengah juta. Lima setengahan. Ya kan. Harganya masih terjangkau banget. Terjangkau. Dan yang pasti suaranya juga gak terlalu bising ya. Iya. Bisa di reduce sampai. Sesuai selera deh. Sesuai. Lu mau kayak gimana setelan suaranya kita bisa bikin. Gue kebetulan ada satu project car. Yang mungkin nanti gue akan coba challenge ORD. Mobil ini memang tampangnya racing lho. Mungkin kalian udah tau mobil apa. Tapi gue gak mau kalau kenalpotnya bising. Gue akan challenge ORD untuk bikin kenalpot. Yang tampilannya keren. Tampilannya. Tampilannya. Maksudnya. Tampilannya bagus. Performa bagus. Performa bagus. Tapi suaranya. Silent. Nah. Tonton nanti HSR. Jangan ketinggalan channel HSR Wheel. Pokoknya jangan sampai ketinggalan deh. Kalian nyalin lonceng sekarang. Karena bakal ada project-project lagi ke depannya. Project OBRI aja lagi gokil-gokil. Dia udah bikin lagi loh. Yes. Dan yang pasti. Seperti yang kalian tau boy. Gue dan OBRI akan melancong ke Aceh. Ke Aceh. Nah. Stay tune di HSR Wheel. ORD exhaust akan support. Support buat sana. Waduh. Supportnya apa? Gue gak tau. Kalau dia bagi-bagi kenalpot gratis ya kan. Bisa jadi loh. Mungkin pantengin aja. Siapa tau kalian ada beruntung. Karena ORD itu bukan hanya ada di Jakarta doang. Dia juga ada banyak. Ada di daerah-daerah ya. Di Sumatera juga udah. Sumatera paling jauh kita Medan. Udah ada. Medan, Padang, segala macemnya. Ke Kalimantan? Udah ada juga. Selawasih? Udah ada. Jadi saat lo menuju Aceh lo bisa mampir-mampir. Saran dealernya ASR mampir ORD juga dong. Siap. Nanti bisa kita bicarakan. Oke. Kurang lebih itu tadi pembahasan seputar kenalpot untuk diesel dengan bensin. Nah. Bagi kalian yang pakai mobil diesel atau pakai mobil bensin. Mau ganti kenalpot. Gak usah ganti kenalpot deh. Mau curhat-curhat mau nanya-nanya. Langsung aja hubungin ORD exhaust di bawah sini. Nih. Oke. Linknya di bawah ini. Mereka itu free curhat. Free konsul free curhat 24 jam tiap hari. Kecuali hari kiamat. Ayo lo. Kiamat siapa yang mau bales PA? Gue juga. Oh enggak kalau begitu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Nah. Coba kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyakan lagi. Komen aja di bawah ya. Komen di bawah. Komen di bawah. Nanti sekiranya menarik. Gue akan ajak Pak Haji Odi lagi untuk ngobrol seputar X house. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama bro. Dan buat trip ke AC nya. Good luck semua ya. Sama mobil project besok tuh. Tenang aja Pak Haji. Siap siap siap. Masih banyak. Masih banyak. Pokoknya. Otomotif Indonesia harus lebih maju. Daging semua pokoknya dah. Gue dirai sendok diri. Dan Pak Haji juga ya. Oke. Jangan lupa. Ingat velok ingat. HS Airwheel. Oke.